Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dijadwalkan mengunjungi Mesir pada Rabu 20 Desember 2023 untuk mengadakan pembicaraan dengan Kepala Intelijen Mesir, Abbas Kamel dan lainnya. Haniyeh akan memimpin delegasi tingkat tinggi Hamas ke Mesir. Dikutip dari Al-Arabiyah, pertemuan tersebut membahas mengenai gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan dengan Israel, serta berakhirnya pengepungan yang diberlakukan di jalur Gaza. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata selama seminggu pada November lalu, 80 sandera Israel dibebaskan. Pembebasan tersebut ditukar dengan 240 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Menurut sumber Hamas, pembicaraan di Mesir akan fokus pada pengiriman bantuan kemanusiaan, penarikan tentara Israel dari jalur Gaza dan kembalinya para pengungsi ke kota dan desa mereka di utara. Kunjungan Haniyeh akan menjadi kunjungannya yang kedua ke Mesir sejak dimulainya perang pada tanggal 7 Oktober, setelah kunjungannya pada awal November. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!